. Pelatih timnas Mauritius Francisco Filo mewaspadai sejumlah pemain timnas Indonesia jelang pertemuan kedua tim di Stadion Wibawa Mukti, Selasa, 11.9 Beberapa pemain timnas Indonesia bakal mendapat pengawasan ketat dari Mauritius saat kedua tim melakoni pertandingan persahabatan di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Selasa, 11.9 Penampilan gemilang timnas Indonesia U23 di Asian Games 2018 menjadi bekal bagi pelatih timnas Mauritius, Francisco Filo, untuk pertandingan besok sore Dari ajang itu juga Filo bisa membaca permainan timnas Indonesia yang tetap diperkuat sejumlah pemain yang tampil di Asian Games 2018 Filo menyebut nama Boaz Solosa, Febri Hariadi, dan Stefano Lilipali sebagai tiga pemain timnas Indonesia yang wajib diwaspadai Mauritius Serangan Indonesia kemungkinan bakal dipimpin Boaz Indonesia juga memiliki pemain sayap yang sangat baik yaitu Febri dan pemain tengah yang sangat energi seperti Lilipali, ucap Filo dalam konferensi pers di Grand Jury Hotel Cikarang, Senin, 10.9 Filo juga menyebut Evan Bimas Darmono sebagai pemain yang sangat kuat dan energi Evan Bimas dianggap Filo memiliki tenaga yang bagus dan menjadi nyawa di dalam tim dia, Evan Bimas, tidak pernah berhenti untuk mengambil bola ketika lawan pegang bola, dia selalu ada di lapangan, ungka Filo lebih lanjut Filo menilai pemain-pemain seperti Febri dan Boaz yang menjadi andalan timnas Indonesia dalam menyerang bisa memberikan bahaya bagi Mauritius Boaz, dia seperti hantu, atau dia mirip rubah selalu sembunyi di setiap celah untuk membuat peluang kalau punya dua peluang mungkin dia akan bikin dua gol pemain yang bagus untuk penyelesaian akhir puji Filo buat Boaz setelah melihat video permainan timnas Indonesia Filo mengungkapkan tim merah putih menampilkan sepak bola menyerang yang bagus Filo juga mengakui Indonesia memiliki pertahanan yang bagus kami akan memperbaiki umpan-umpan untuk menembus pertahanan Indonesia kami akan coba memperbaiki semuanya agar bisa menunjukkan permainan terbaik terang Filo sebelum melawan Indonesia Mauritius lebih dulu menghadapi Singapura Jumat 7.9 hasilnya, Mauritius dipaksa imbang 1-1 dalam 90 menit pertandingan lawan Singapura kami tidak tampil bagus waktu kami sangat singkat di Singapura kompetisi lokal kami sudah dua bulan ini berhenti itu pertandingan pertama setelah lama vakum saya harap bisa menampilan yang terbaik Ujar Filo Terima kasih Terima kasih.